Pada pertemuan ini saya akan membahas materi tentang sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Kemudian sistem publikasi tanda bukti hak atas tanah dan juga jaminan kepastian hukum. Berapa lama sertifikat ini tidak dapat digugat? Apakah tidak dapat digugat atau menjadi mutlak ketika diterbitkan sertifikatnya? Apa yang menjadi alasan pembatalan hak atas tanah? Apa yang menjadi alasan pemberian hak atas tanah yang sudah diberikan menjadi batal? Dasarnya menjadi batal, kemudian mengapa itu masih boleh atau masih bisa dibatalkan? Bagaimana caranya agar tidak dapat dibatalkan atau menjadi kuat jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah ini? Semoga dengan mengetahui hal-hal ini dapat mengurangi terjadinya senggeta dan juga dapat membuat kita semakin yakin bahwa sertifikat hak atas tanah yang kita miliki itu menjadi tanda bukti yang menjadi jaminan kepastian hukum. Sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa sertifikat ini akan digugat dan juga bisa mengantisipasinya supaya tidak ada gugatan. Kita mengenal ada dua sistem pendaptaran tanah. Yang pertama adalah sistem pendaptaran akta. Yang kedua adalah sistem pendaptaran hak. Untuk sistem pendaptaran akta, yang didaptarkan adalah aktanya. Jadi akta yang sudah otentik itu didaptarkan. Kemudian untuk sistem pendaptaran hak. Hak atas tanahnya yang didaptarkan. Jadi ada berbagai jenis hak atas tanah yang ditentukan dan kemudian juga dapat diberikan dan jenis hak atas tanah ini didaptarkan. Dan keduanya menggunakan akta sebagai tanda bukti yang dapat dijadikan acuan atau dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Selanjutnya saya akan sampaikan tentang sistem publikasi. Yang dimaksud adalah sistem publikasi tanda bukti hak atas tanah. Di sini ada sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif. Untuk sistem yang publikasi negatif, artinya ketika sudah ada tanda bukti hak atas tanah yang dipegang oleh seseorang atau badan hukum yang memiliki tanda bukti tersebut, maka dia ketika ada yang membuktikan lebih meyakinkan terkait dengan data atau akta atau juga tanda-tanda bukti yang dapat digunakan, maka tanda bukti hak atas tanah yang terbit tersebut dapat dibatalkan atau digugurkan, sehingga diganti oleh yang lebih kuat tanda buktinya. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan kegiatannya? Untuk sistem publikasi negatif, biasanya pendaftarannya relatif mudah. Jadi hanya mencatat saja untuk yang di pendaftaran tanahnya. Jadi dicatat, dicatat, tetapi secara pasif. Dari pihak yang bertugas melakukan pencatatan, tidak melakukan pemeriksaan atau mencari kebenaran dengan cara yang detail. Intinya pasif. Jadi ketika ada yang mendaftarkan, itu langsung dicatat. Dan ini umumnya adalah untuk yang sistem pendaftaran tanah akta. Kemudian bagaimana dengan sistem publikasi tanda bukti hak yang positif? Untuk sistem publikasi yang positif, artinya negara menjamin bahwa sertifikat atau tanda bukti hak yang diberikan adalah satu-satunya yang dianggap benar. Jadi tidak ada lagi yang bisa menjadikan alat bukti atau sertifikat itu menjadi batal atau tidak berlaku. Kemudian bagaimana jika terjadi kesalahan? Jika terjadi kesalahan, maka negara yang menjamin. Sehingga ada dan dirugi di situ. Karena ada penjaminan. Bagi jika ada yang ternyata memang benar-benar adalah pemiliknya. Dengan sistem publikasi positif ini, maka kemungkinan untuk digugat masih ada sebetulnya. Tetapi nanti yang akan menggantinya adalah yang melakukan pendaftarannya atau pemerintah. Bisa melalui asuransi misalnya. Dan bagaimana dengan yang ada di Indonesia? Pada saat ini di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Ini dapat kita lihat pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 di pasal 32. Di sini ada pernyataan atau ada ketentuan yang mengatur hal ini. Pada pasal 32 ayat 1, di sini diatur ketentuan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Pada ayat 2, dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Kita lihat di ayat 1 ini sudah jelas, jadi ada satu buku tanah dan surat ukur yang dijadikan acuan di kantor pertanahan. Kita lihat di ayat 2. Di ayat 2 ada poin penting yang perlu kita pahami di sini yaitu tentang itikat baik, kemudian tentang secara nyata menguasai. Jadi adanya itikat baik dan secara nyata menguasai. Di penjelasannya disampaikan di sini bahwa untuk ayat 1 Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. Karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Ini semakin memperjelas ya untuk ayat 1. Kemudian untuk yang ayat 2. Di sini dijelaskan bahwa pendaptaran tanah yang penyelenggaraannya yang diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif, negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian, tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam pasal 19 ayat 2, urub C UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Dan dalam pasal 23, 32, dan 38 UPA, bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu, dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik, dan data yuridis, serta penerbitan sertifikat dalam peraturan pemberitaan ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan penyajian data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, diadakanlah ketentuan dalam ayat 2 ini. Ketentuan ini bertujuan pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif, dan pada pihak lain untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikat baik menguasai sebidang tanah dan didaftarkan sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat sebagai tanda buktinya yang menurut UPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kelemahan sistem publikasi negatif adalah bahwa pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga akuitif perjaring atau adverse possession. hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat menggunakan lembaga tersebut karena hukum adat tidak mengenalnya. Tetapi hukum adat terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif dengan pendaftaran tanah, yaitu lembaga prefer working. Dalam hukum adat, jika seseorang selama sekian waktu membiarkan tanah yang tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikat baik, maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Ketentuan di dalam UPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkan. Pada pasal 27, 34, dan 40 UPA adalah sesuai dengan lembaga ini. Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tetah hukum sekarang ini merupakan bagian dari hukum tanah nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan ketentuan dalam UPA mengenai penelantaran tanah. Jadi kita mengenal adanya tanah terlantar. Tanah terlantar ini ada penyebabnya karena diterlantarkan, kemudian ada aturannya juga. Ini menunjukkan bahwa ada kewajiban dari pemilik tanah untuk tetap menjaga tanahnya, menggunakan, memanfaatkan tanah tersebut, menguasainya. Karena ketika tidak digunakan atau diterlantarkan, ada ketentuan yang mengatur tentang tanah terlantar. Dengan mengetahui pasal 32 ini, kita melihat bahwa ada jaminan bahwa tanda bukti yang dimiliki tidak dapat dengan mudah digugat atau diganti atau dibatalkan. Ada syaratnya di sini. Kemudian juga hal ini tidak menjadikan, ini adalah menjadi sistem publikasi positif. Karena ada kemungkinan juga untuk dilakukan gugatan. Tidak negatif murni. Karena kalau negatif murni, artinya pendaftaran tanah atau pendaftar tanah tidak melakukan penelitian. Jadi semua yang masuk di data karena pasif. Ternyata kita kan tidak. Ada juga untuk pemeriksaan, apakah betul penggunaan tanahnya, apakah betul juga tentang lokasinya, kemudian tentang aktanya. Tidak negatif dan tidak positif mutlak. Ini kita bisa lihat bagaimana untuk sistem pendaftaran tanahnya. Untuk sistem pendaftarannya, atau sistem pendaftaran tanahnya, sebagai yang mendaftarkan tanah atau yang bertugas, ada penelitian apakah benar, apakah tidak. Tetapi tidak melakukan penelitian keabsahannya secara detail, karena itu akan memakan waktu yang lama. Dan semoga ini juga selama ke depan, proses ini selesai, ketika semua sudah terdaftarkan, maka negara pun akan yakin bahwa itu yang paling benar, yang diterbitkannya, tidak ada permasalahan, dan dengan demikian, asuransi pun siap untuk menjamin. Dan ketika ada gugatan, siap untuk mengganti ruginya. Jadi dengan mengetahui ketentuan ini, maka kita dapat melihat bahwa ternyata kita tidak menggunakan sistem publikasi mutlak negatif, dan juga tidak menggunakan sistem publikasi mutlak positif. Di dalam prosesnya, kita menggunakan sistem publikasi negatif, kemudian bertendensi positif. Kita lanjutkan ke materi berikutnya adalah, bagaimana dengan kondisi saat ini, ketentuan yang terupdate, yang terbaru, khususnya mengenai jaminan kepastian hukum terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan. Kita dapat melihat ketentuan di Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 di Pasal 64, bahwa pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi dapat dilakukan yang pertama, sebelum jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah untuk hak atas tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan atau hak atas tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikat baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau karena adanya tumpang tindih hak atas tanah. di ayat 2 diatur bahwa dalam hal jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terlampaui, maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan. Berdasarkan ketentuan di Pasal 64 ini, maka kita sekarang semakin jelas bahwa ada jaminan yang 5 tahun itu dibatalkan karena apa? Dan setelah 5 tahun yang seperti apa? Yang dapat dibatalkan. Jadi untuk yang pembatalan setelah 5 tahun hanya dapat dilakukan ketika itu diputuskan melalui sebuah lembaga peradilan. Semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.